Kalau masukan saya, ya mudah-mudahan tidak merampung. Mantan Rektor UNS angkat bicara perihal tewasnya Gilang. Tragedi tewasnya Gilang Endi Sabutra disesalkan banyak pihak, tak terkecuali mantan Rektor UNS Raffi Karsidi. Menurutnya peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, jika di saat kepemimpinannya pihaknya telah memprediksikan hal tersebut. Sehingga dilakukan langkah antisipasi guna menghindari hal tidak diinginkan. Dirinya berharap masalah tersebut segera selesai dan tidak terulang kembali di kemudian hari. Seperti diberitakan sebelumnya, Polrestasolo menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dewasnya Gilang Endi Sabutra saat mengikuti diklat Sarmenwa UNS pada minggu 24 Oktober 2021. Dua orang berinisial NFM dan FPJ, keduanya telah dibekuk di wilayah Jebres pada Jumat 5 November 2021. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lainnya. Kalau masukan saya, ya mudah-mudahan tidak merampung. Kasus itu harus tidak terjadi. Dan salah satu di antaranya itu misalnya dulu waktu saya rektor itu kan sudah memperkendisi hal itu akan terjadi kalau tidak di sini ya. Dulu kami kan mewajibkan semua mahasiswa baru itu ada ESQ, pelatihan dua hari. Itu untuk hati-hati yang keras itu harus ditata anak-anak muda yang heroik dari ASMA. Ini kan harus ditata setiap. Ini kan anak-anak baru juga. Seperti Anda ingatkan dulu waktu ikut posmaru itu kan senioritas itu kan berbeda. Ini sama seperti itu. Tapi kalau sudah di awal-awal sudah ditata, kayak ada ESQ, gitu-gitu, tidak hanya ESQ, tapi hal yang sepertinya seperti itu, pelatihan-pelatihan yang bagus. Itu mudah-mudahan Pak Rektor dan yang ada nanti bisa menghidupkan bahan ini sekitarnya atau memberikan yang sejenis itu lah. Itu dilakukan di awal turunnya saja apa setiap semester? Iya, matahun. Iya, matahun. Ini kalau ada hari, saya juga proses. Sampai jumpa di video selanjutnya.